Terima kasih. Hei, go, go! Jadi di situ saya melihat ada satu sosok preman juga. Ketika dia lakukan tindak kekerasan, saya ingin kehidupan saya sama seperti preman itu. Jadi ditakutin oleh semua orang. Alva, tadi yang punya rumah tetap lagi uang sewa. Bagaimana? Sebagai preman, tidak cukup hanya ditakuti orang saja. Tapi saya juga butuh uang untuk makan, untuk kehidupan saya sehari-hari. Apalagi saya punya tanggung jawab, sudah ada pacar saya yang tinggal sama-sama dengan saya di rumah. Uang atau mati? Kira nggak ada uang. Cepet tangan, buka. Dan apa yang saya dapat dari kejahatan saya, saya bawa pulang ke rumah. Coba besok kamu ke pasar, jual jam tangan ini. Lagu berapa? Saya juga tahu bahwa Alva sering melakukan kejahatan. Bahkan saya juga membantu untuk menjual hasil curian itu. Karena saya mencintai Alva. Jadi apa saja saya lakukan, yang penting saya dapat uang. Saya melihat sebuah rumah ada satu unit motor. Dan di situ saya lihat keadaannya sepi. Saya masuk dan saya congkil pakai obeng. Terus saya bawa lari moturnya. Tapi sial bagi saya, ternyata ada orang yang mengenali saya. Sehingga saya dilapor kepada pihak yang berwajib atau polisi. Jadi preman, kehidupan tidak tenang sih. Memang saya ditakutin, tapi dalam hati tidak tenang karena dicari sama polisi. Mungkin saya ditangkap. Dan saya dimasukkan ke dalam penjara. Setelah bebas dari penjara, bukannya saya bertobat, saya lebih menjari-jari, lebih beringat. Saya tidak ada rasa takut. Saya tidak kenal belas kasihan. Jadi teman-teman saya kasih julukan saya akhir. Hei, mana Jata? kok cuma segini? Mana lagi? Biasanya cukup segitu, sekarang sudah tidak biasa. Sekarang bahan-bahan sudah naik. Mana tambah lagi? Hari ini lagi sepi, Aki Ong. Hei, Aki Ong. Memang sih saya berhasil menjadi preman yang ditakuti, dihargai. Kemarilah. Karena butuh uang, saya ajak teman-teman saya lagi untuk jambret lagi. Kita kerja lagi. Kebetulan saya dan teman-teman lihat ada rumah, jendelanya kebuka, posisinya sepi juga, kita masuk di situ bareng-bareng. Saya lihat dalam rumah itu ada seorang yang lagi tidur, cewek. Saya lihat di sampingnya ada handphone. Saya masuk aja, saya ambil, ternyata dia ada ketahuan. Siapa kamu? Terus dia tangkap tangan saya, terus itu saya langsung pukul. Saya pukul, saya tonjok dia, sampai dia jatuh, ditariklah tangan saya, saya pukul lagi. Tanpa belas kasihan, saya terus aneh-anah dia. Nah itu saya kabur, saya lari. Hasil yang saya dapat dari kejahatan, dari jambret atau curan mur, kita sering pakai untuk minum-minum. Kita menang lagi. Bayar-bayar. Kita kasih bon dulu, bos ya. Ya udah, kocok-kocok. Tunggu sebentar. Kita mau kuncing dulu. Karena saya sering melakukan kejahatan, sehingga saya masuk dalam daftar pencarian orang, bahkan diperintah tembak langsung, di tempat. Angkat tangan! Silah! Lalu setelah itu, saya sempat disergap oleh berolah polisi, dan saya sempat ditembak dua kali, tapi disitu saya berhasil lolos, dan saya lari sama pacar saya, saya pindah-pindah tempat, setelah itu saya jadi buruanan polisi. Hidup dengan Alfa, saya tidak merasa tenang, karena harus berpindah-pindah tempat, karena Alfa menjadi buruanan polisi. Kalian! Kalian! Dan akhirnya saya mengajak pacar saya, untuk keluar dari Kota Menadu, ke daerah lain. Saya sangat mencintai Alfa, saya sangat sayang sama Alfa, walaupun begitu banyak kejahatan yang ia lakukan, tapi saya tetap sayang sama Alfa. Memangnya ada apa kalian kesini? Jadi gini, Anya, kita disini, mau minta bantuan sama anak, kita sudah tidak bisa tinggal lagi di Manado. Loh, kenapa? Begini, Anya, toang ke Jakarta ini, karena Alfa sudah DPO di Manado. Jadi, boleh toang tumpang tinggal di sini? Boleh. Kalian boleh tinggal di sini selama yang kalian mau. Tapi, sudah ada rencana bekerja? Hidup di Kota Basar itu sangat keras, saya juga tidak punya kealian, sehingga saya ditawarin oleh teman saya. Bagaimana kalau Fira ikut kerja dengan kita? Kerja apa? Menari. Maksudnya? Fira kan badannya bagus, mukanya juga oke banget. Menari, menghibur. gimana? Saya mau melakukan apa saja demi Alfa, karena saya tidak mau kehilangan Alfa. Nah, waktu itu, karena saya tidak punya pekerjaan, saya relakan pacar saya untuk bekerja sebagai penaris striptis. Sekitar 4 tahun, pacar saya bekerja sebagai penaris striptis. Memang sih hasilnya memuaskan banyak-banyak uang, kita pakai bersama untuk Alfa senang-senang, tapi lama-kelamaan Fira mulai capek. Sedangkan saya, kerjanya menghabisin uang, traktirin orang minum, teman-teman minum, mabuk. Halo. Ayo. Halo. Tos. Waktu itu, saya lagi nunggu pacar saya pulang kerja, terus kok, dada saya agak kejepit gitu. Dari situ saya merasa pusing dan sesak nafas. Hai, Pak. Halo semua. Oh. Ini ya, yang diomongin udah dateng. Pulang yuk. Yaudah, yuk. Ah. Ah. Kamu kenapa, Pak? Tidak tahu kenapa. Ketika pacar saya dateng, saya bilang, bawa saya ke rumah sakit. Jadi di situ Fira kaget. Dan waktu itu Fira sempat takut juga. di bawah rumah sakit, dokter langsung tangani saya dan dokter berkata, penyakit kamu ini parah, kamu kena komplikasi. Tapi dia masih bisa sembuhkan, dok? Ya bisa, tetapi harus segera ditangani secara cepat. Ketika Alfa sakit, saya takut kehilangan Alfa. Apapun akan saya lakukan agar saya terus bersama dengan Alfa. Ketika saya sedang merasakan sakit dan ketakutan, tiba-tiba saya mendengar satu suara. Cari aku, maka kamu akan hidup. Saya yakin kalau suara itu adalah suara Tuhan, karena suara itu membangkikan iman saya. Fir! Iya Alfa, kamu kenapa? Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. dalam hidup saya. Tapi setelah saya bertobat, saya dipulihkan dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Yuruselamat, ternyata saya salah. Dan dalam pemikiran saya yang dulu sia-sia. Dan saya mulai sekarang melangkah untuk hidup yang baru, hidup yang benar, bekerja dengan tangan yang benar. Secara manusia, seorang Alfa itu tidak mungkin berubah. Tapi karena Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan. Bahkan seorang yang hancur sekalipun, Tuhan sanggup mengubahkan dan memulihkan. prosesnya memang tidak gampang untuk berubah. Tapi saya bersyukur mempunyai teman-teman yang terus memimbing saya, sehingga saya bisa hidup. Itu mengenal Tuhan secara pribadi. Ternyata, pertobatan itu membawa mujizat di dalam hidup saya. Ketika saya melakukan hal yang benar atau hidup benar, kosa Tuhan dinyatakan bagi saya. Yang seharusnya saya ditahan di penjara, dan saya heran, akhirnya dibebaskan dari penjara. Karena korban, menarik tuntutannya bagi saya. Sejak saat itu, status burunan saya dihapuskan, dan saya bisa hidup tenang, dan suka cita. Untuk kedepannya, saya mau menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab untuk Hira, dan kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Selama ini, aku udah ngelakuin banyak dosa. Dan aku nyesel. aku ingin jadi lebih baik. Dan aku mau jujur sesuatu sama kamu. Sebenarnya, aku udah selingkuh sama sahabat kita. Aku minta maaf. Aku minta maaf banget. Aku tahu, yang aku lakuin itu salah. Tapi, aku sayang banget sama kamu. Aku nyesel. Aku janji sama kamu. Aku gak akan lakuin hal bodoh seperti itu lagi. Maafin aku ya. Setiap manusia kan punya kesalahan, ya juga tidak sempurna. Dan yang terjadi sekarang ini, saya sangat bersyukur, karena apa yang Tuhan buat bagi saya, dan juga bagi Hira, itu luar biasa. Saya mau katakan, Tuhan Yesus sangat sempurna di dalam hidup saya, sehingga Tuhan menyempurnakan saya dengan Hira. Dengan perubahan Alfa, itu juga membuat saya berubah. Saya berhenti dari pekerjaan saya, sebagai penari striptis. Sekarang sudah tidak ada lagi kekerasan di dalam hidup saya, sudah tidak ada lagi kejahatan di dalam hidup saya, yang ada hanya lakasi, dan kebenaran di dalam hidup saya. Saya bersyukur, saya bangga, saya sangat senang, saya sangat bahagia. Kalau bukan Tuhan yang mengubah hidup saya, yang dulunya saya preman, tapi sekarang saya sudah menjadi pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.